Halo guys, halo sobatku, kembali lagi bersama aku Hasi Potter Indra Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas untuk game Ya, ini kalian bisa untuk tau ya Kemarin tuh udah buatin videonya yaitu adalah Nemesis The Mecha Rempec Jadi, Mecha Rempec ini seperti halnya dinosaurus-dinosaurus Namun udah dikombinasi dengan sebuah mesin Eh, malah huntingnya kayak kita itu game-nya melasuknya ke bagian strategi ya Jadi, basic-nya disini gue bakalan share ke kalian semuanya Ada untuk capture-nya, untuk storyline-nya cukup seru sebetulnya Gue suka karena alur ceritanya kita bisa untuk mengetahuin Apaan sih ini game-nya bang? Nah, kayak gitu Lalu di game ini kita bisa untuk mengetahuin bahwa Untuk awal-awal kamu akan mendapatkan banyak banget item Dan juga diamond Diamond gue saranin kalian fokus aja ke bagian VIP kedua terlebih dahulu Agar kalian bisa untuk skip-skip kayak gitu ya Untuk seperti halnya champion Lalu pertarungan-pertarungan yang bisa untuk kalian auto-skip Lalu kalian punya untuk beast ini Dapatnya juga gratisan Ataupun menyelesaikan sebuah event yang ada Beast yang kali ini yang gue dapetin yaitu adalah Venom Kita bisa untuk mengetahuin bahwa Venom sendiri adalah Viper ya Nah, namun kamu bisa untuk tahu nih Bentukannya Persis banget kayak dinosaurus-dinosaurus pada umumnya Tapi udah di basically tambahin seperti item-item combat-nya ya Dan ini nanti juga bisa untuk kita craft Gear-nya Ada ya, itu adalah Saiyan Ini namanya siapa ya? Kalau disini kan Amber Venom Fang Oke Ini subjek sih tulisannya Lalu ada Dane Lord Nah, setiap hewannya kayak gini Ada pemimpinnya yang menjinakan Nih, seperti ini nih Wow, ada yang nunggang nih Pirodra Lalu ada lagi Yaitu Bahamud ya Tapi disini namanya Scorcer Dan tier-nya yang kita punya dari awal nih Warnanya tetap hijau Nanti ke warna biru Lalu ke warna ungu Yang terakhir warna yang Gak tahu ya Kayaknya legendary ini ya Warnanya jadi kuning Semoga kita satukan yang warna hijau Kalian akan membutuhkan 5 kali Dan itu masuknya ke alter Kita akan tambahin seperti ini Satu persatu akan menambahkan bintangnya Hingga mencapai titik warna biru Jika sudah warna biru Nanti kombin dengan warna biru Akan langsung berubah menjadi warna ungu Bagian sini Lalu di bagian terakhir Yaitu adalah warna ungu Kita mencapai titik ke bintang ketiga Ini gue ada 2 nih guys Jadi setelah udah Kita lihat dulu Warna orange Orange ada 4 kali tahap Ini tiernya R Tapi udah warna ke warna Legendary ya Ataupun Warna kuning Habis warna kuning apaan ya Gue penasaran juga Disini ada untuk assemble Tempatnya Dimana kamu bisa untuk dapetin Rire High mic Maupun yang paling tinggi Analisisnya juga ada nanti Cukup mudah Dan cukup cepat juga Untuk masalah Kamu membangun-bangunnya Hingga ke titik Kurang lebihnya Ini headquartersnya level 11 Kalau udah mulai ke tahap ke 12 Itu udah agak lama ya Nah disini kita claim Apaan nih Kita lihat Aktifkan Oke disini ada 6 hari Masih lama kok Jadi ya udah kita keluar dulu Apakah gue udah bertarung Oh udah nih Udah keluar Oh oke Sealnya bakal hilang Karena Gue naikin ke level ke 12 Disini juga ada level 11 Masih tetap Seal semua ya Nah bentuk kotanya kayak gini guys Dan kamu bisa untuk dapetin satelit juga Di bagian sini Kalau kalian udah menyelesaikan Hingga responsifnya Disini gue akan tutup dulu Ini kan SR nih Rare base Kalau will spawn 3 kali Kamu ambil dari SOS yang ada Ataupun satelit Kamu akan mendapatkan warna SR Ataupun tipe base nya Itu yang SR Kayak gini Entah itu apapun Yang random Atau fire speeder Ataupun spike roller Kalau SSR ini Beli Setau gue sih Beli ya Kalau cari gratisan Ya agak susah Karena Memang Memang gak mudah Untuk dapetinnya Guys Gitu Di bagian sini pun Kita bisa untuk mengetahuin Bahwa asalnya Seperti halnya Aliansi juga ada Aliansi itu Kayak territory War Food Lalu test nya juga Ada mall nya juga Yang bisa untuk kalian beli Chatting nya kebanyakan Masih orang inggris Di bagian sini Yang gue ketahuin ya Entah Di bagian sini Untuk server nya Kita lihat dulu ya Nah Ada versi kayak Pengambilan wilayah-wilayah Hingga wilayah yang terakhir Disini namanya adalah Central port Lalu untuk Masalah server nih Gue penasaran juga Kita coba Untuk zoom out Kayak last fortress Lalu Apakah ada Kagak ada ya Ini resort Oh basically Kayak bentuknya Masih dua dimensi Banget ya guys Bentuk-bentukannya itu Masih pecah-pecah Tapi memang Agak ringan banget Untuk keluar masuk Peta Maupun ke base Juga sangat Mudah ya Ini punyanya Tempatnya musuh Yaitu ada Namanya MCDM Kalau gue kan S-A-L-T Ataupun salt Settingannya pun Masih Ya kayak ginilah Ada translate nya juga Info expired Oh masih belum bisa Masih tahap Uji coba Mungkin bisa dikatakan Seperti itu Karena masih Banget Baru Untuk game Mecha Domination Ini ya Kalian ikutin aja Untuk yang pertanyaan Kemarin Tentang Captor Kesembilan Kan ada yang Nanya nih Bang Gimana untuk Captor Sembilan Jadi Captor Sembilan Itu kayak Ada di bagian bawah Ini Ya tau Adalah Research Ataupun Laboratorium Di bagian Laboratorium Kamu masuk Aja Kalau Udah Nanti Kamu Selesaikan Yang pertama Yang pertama kan Ini Setidaknya Level 1 pun Udah Terselesaikan Lalu Developer Juga Ada di bagian Improve Tool nya Yang level Ketiga Itu udah Aktif Setidaknya 1 Per Tiga Ataupun Kalian Udah Aktifkan Nanti Kamu Akan Terselesaikan Dan Juga Naikkan Level Bis Kalian Hingga Titik Ke Level 60 Sesuai Dengan Captor Yang Ada Ataupun Penyelesaian Misi Misinya Tersebut Kamu Klik Aja Go Nanti Akan Langsung Diarahin Secara Otomatis Juga Nah Seperti Hal Ini Kita Speed Up Dengan Menggunakan Bantuan Dinosaurus Kita Dapetin 2 Menit Nah Enaknya Seperti Itu Kalian Open Keluar Itu Cepet Banget Untuk Game Meka Ini Sendiri Lalu Resort Item Backpack Banyak Yang Bisa Untuk Kalian Dapatkan Dari Event Yang Sudah Ada Kamu Tinggal Klaim Aja Nanti Bakalan Dapat Untuk Gua Saran Untuk Awal Tetap Ke Bagian VIP Kedua Ya Agar Kamu Bisa Untuk Menyelesaikan Warcraft Nya Ataupun Champion Untuk Champion Sendiri Gua Ambil Nya Diri Mana Ya Guys Gua Agak Lupa Kalau Soal Kayak Gitu Aliansi Welfare Bukan Gua Agak Lupa Guys Gua Ambil Nya Itu Kayaknya Di Bagian Sini Loh Nyelesain Nya Cuman Kalau Nyari Belum Nemu Nemu Kadang Bingung Sendiri Juga Kayak Gitu Dan Mungkin Segitu Aja Untuk Review Dari In Game Ini Oh Iya Masalah Capture Jadi Kan Beast Ini Kamu Bisa Untuk Dapetin Pertamanya Lalu Di Bagian Sini Kamu Panggil Aja Kalau Masih Kalian Gunakan Untuk Nambang Maupun Bantu Temen Kalau Udah Kamu Tinggal Cari Di Bagian Pencarian Disini Ada Berry Garden Reserve Steel Oil Maupun Yang Beast Ataupun Overload Beast Kalau Overload Ini Kamu Dapetin Dengan Rally Ataupun Seperti Di Last World Rest Itu Mutant Dan Di Bagian Beast Ini Kita Gunakan Secara Ikutin Aja Dengan Prajurit Yang Kalian Punya Level Yang Cocok Nanti Kan Akan Ada Untuk Persyaratannya Disini Level 11 Kalau Kamu Mau Ganti Gue Udah Cukup Punya Ini Lo Ganti Aja Nanti Akan Bakalan Ngerandom Dapetin 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 Nah Seperti Ini T4 Masih Kurang Jadi Kita Kurangin Ke Level 10 Level 10 Kita Capture Masih Malin Dan Kalian Klik Auto Pun Juga Bisa Dia Akan Ngarah Di Bagian Sini Tetap Seperti Tank Kita Ataupun Hewan Kita Dateng Terus Pertarungannya Kayak Gini Banget Dan Gini Bisa Kalian Zoom In Hingga Maksimal Seperti Ini Dan Kamu Bisa Untuk Capture Klik Aja Untuk Capture Klik Terus Sekarang Otomatis Kamu Akan Dapetin Beast Nah New Beast Tersebut Lah Yang Bisa Untuk Kalian Upgrade Hingga Ketitik Warna Ungu Maupun Warna Legendary Sinkronasikan Dengan Hewan Yang Kalian Punya Yang Ingin Kalian Upgrade Hingga Ketitik Maksimal Terus 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 Aja Kayak Gitu Untuk Tingkatin Level Kalian Juga Ataupun CP Yang Kalian Punya Oke Mungkin Segitu Aja Untuk Informasi Kali Ini Tentang Mecha Domination Kita Ambil Lagi Sekali Lagi Nice Jangan Lupa Bahagia See you Next Time And Bye 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 Bye